Intro Oke, untuk yang namanya kami yang resmi itu ya Sahinani Febria Wirat Maja Binti Jajah Sudiat Nah, sebagai pelibat melawan Erich Klegius Alves Amaral Binti Klesio Amaral Terira Untuk perkara tersebut nomor 4322 PDTG 2020 PAJS Untuk sidak perdana-nya diagendakan tanggal 24 April 2021 Karena tergugatnya tidak ditahu keberadaannya di Indonesia Sehingga tergugat itu dipanggil melalui media masalah Dalam hal ini melalui radio Jadi media masalah yang kita akan gunakan di Jepang Tata Selatan Dan dalam media radio Kan tergugatnya tidak diketahui alamatnya di Indonesia Mau dikirim kemana Maka dari itu dia dipanggil untuk mengikuti persidangan Melalui, cara panggilannya adalah melalui radio Media radio Kalau iya, untuk sidak perdana tanggal 24 April 2021 itu Kan diperintahkan untuk penggugat prinsipal janji kuasa hukumnya hadir Dan tergugat juga, karena dipanggil melalui media juga harus hadir Kalau dia tahu, kalau dia dengar Dia harus hadir Kita lihat dulu nanti ya, karena ini masih proses yang kita prediksikan ini Ya, kalau misalnya buka tahu alamat sebenarnya yang ada di mana Dia mengetahui keberadaan tergugat ada di mana Maka harus melaporkan Keberadaan tergugat itu berada di mana Kalau misalnya ada di Indonesia Akan dipanggil sesuai dengan alamat yang sebenarnya Kalau di luar negeri Akan dipanggil ke luar negeri Melalui konsulat RI Konsulat jeneral RI yang ada di mana dia berada Misalnya di negara tertentu Dia sudah jelas alamatnya tersebut Maka tergugat tersebut harus dipanggil ke negara tersebut Melalui konsulat jeneral RI Republik Indonesia di selama dia berada Kita lihat, ini kan masih dalam proses Kita prediksikan ini Kita lihat nanti ya Ya, kalau masalah perseroian Sebaiknya dihadiri oleh prinsipal langsung Karena masalah hati kan Harus tahu Kuasa hukum kan Dia walaupun Dibuat mewakili Mewakili kepada kuasa hukum Namun majelis sakit perlu Menggali lebih dalam Dari pihak prinsipal tersebut Sejata kemana Itu diwajibkan kepada Pemugat prinsipal Hadir secara langsung ketika presiden Sejata kemana Walaupun hadir secara langsung Maka akan diupayakan Perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi